Sekarang apa? Tunggu sebentar lagi, Mas Didi? Betul, udah jam 9 ya, silahkan. Ya, oke. Bagaimana ya? Mute semuanya, ntar aku tinggal unmute kali ya. Enggak, udah mau apa? Beli yang color, dapet ini satu. Dapet dua, dapet enam. Kamu mau mute semuanya dulu, Di, Mas Didi? Iya, iya. Ntar aku tinggal unmute. Oke, oke. Sip, silahkan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Saya mau pasang alarm. Ini kalau pagi, saya ngajar di sini paling senang nih, nyamuk-nyamuk, happy banget. Baik, pagi ini topiknya adalah Ramadan Sehat. Terus tema saya hari ini adalah Pranayoga. Kenapa saya sebut Pranayoga? Karena di zaman yang pandemi seperti ini, kita sudah setahun, tadi kita bincang-bincang. Yang paling penting itu adalah Pranay, energi dan nafas. Dan sangat begitu berharganya nafas itu, sehingga setiap pagi pada saat kita bangun, kita mengucapkan syukur, puji syukur, kita masih bisa bernafas. Nah, sampai satu tahun ini, saya lebih banyak olah nafas. Saya berlatih sendiri olah nafas. Digambung dengan yoga yang sederhana. Terus, kadang-kadang yoga yang agak. Kadang-kadang saya resting, dengarkan badan. Pagi ini saya akan pasang timer, jadi dengarkan timernya, lalu nafasnya diikuti dengan timer. Jadi duduk di posisi suka sana, dengan kaki kanan di depan, kaki kiri di dalamnya. Pastikan tulang duduknya dua-duanya menempel di matras, atau yang tidak pakai matras, di lantai. Bahu rileks. Lalu perlahan pejamkan mata. Dengarkan irama bel ini. Lalu ikuti dan sesuaikan nafasnya. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Pastikan punggung tegak. Tidak ada kerutan di dahi. Wajahnya sejuk terlihat. Relax. Lalu ujung bibir sedikit dinaikkan ke arah atas. Kita tetap bernafas sesuai dengan irama bel. Setiap kali kita bernafas, kita panjatkan puji dan syukur. Karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama. PT YNI memberikan kesempatan kita untuk berkumpul, menjadi sehat. Sehingga ramadhan tahun ini masih bisa kita melalui dengan bertemu dengan sanak saudara yang zoom kemarin. Dengan mata tetap terpejam, rapatkan telapak tangan di depan dada. Saling mendorong kedua telapak tangan. Dan ujung jempol berada di tengah-tengah tulang dada. Rasa bahunya melebar. Tahankan rasa itu. Kemudian jempol tangannya arahkan ke bawah dagu. Lalu dengan lembut mendorong dagunya ke arah atas sambil bernafas. Cukup. Kemudian netralkan kembali. Dan bawa tangan ke belakang kepala. Kemudian tundukkan. Kasih beban di bagian tangan. Tidak di tekan tapi beban. Dan kepala ini seolah melawan. Berat dari tangan. Dan tetap bernafas. Cukup. Netralkan kembali. Letakkan. Tangan di pangkal paha. Perlahan buka mata. Lalu tarik nafas dongakan. Sesuai dengan bel. Buang nafas. Tundukan. Tarik dongakan. Hanya kepalanya saja yang berkenang. Buang. Tundukan. Tarik dongakan. Buang. Tundukan. Next. Mengalir mendorong badan ke depan dan atas. Tarik. Buang. Buang mendorong punggung ke belakang. Lihat ke arah pusat. Tarik kembali. Dorong. Lihat ke arah pusat. Tarik kembali. Buang. Dorong ke arah pusat. Dua kali lagi. Tarik. Dan buang. Sesuai dengan bel. Tarik terakhir. Buang. Cukup netralkan badan. Lalu luruskan tangan yang kiri ke arah atas. Tangan kanan memegang pergelangan tangan yang kiri. Stress. Tarik ke arah kanan. Pastikan tulang duduk yang sebelah kiri tetap menekan perata di lantai. Bawa sedikit dada kanan ke arah depan. Badan berputar. Dan sambil bernafas. Cukup perlahan. Lepaskan. Turunkan kedua tangan. Buang nafas. Naikkan tangan yang sebelah kanan. Tarik. Dan pegang pergelangan tangan yang kanan dengan tangan yang kiri. Stress. Buang ke arah sebelah kiri. Bawa dada kiri ke arah depan. Pastikan tulang duduk kanan kali ini yang menekan. Dan nafas. Cukup kembali ke arah tengah. Lepaskan perlahan. Naikkan kedua lutut. Lalu ganti silangan kaki. Pastikan kembali kedua tulang duduknya menekan. Kaitkan jari tangan. Tarik nafas. Dorong ke arah atas. Buang nafas. Makin dorong tinggi. Tulang rusuk tidak dorong ke depan. Tarik nafas kembali. Lalu buang nafas. Tepuk siku tangannya sebelah kanan. Pandangan ke arah sebelah kanan. Tetap bernafas. Tiga. Dua. Satu. Inhale. Kembali dorong ke arah atas. Stress. Dorong tinggi. Exhale. Lalu inhale di sini. Tepuk siku tangan. Pandangan ke bawah. Exhale. Tetap di sini. Tiga. Nafas. Satu. Lalu inhale. Naikkan kembali. Exhale. Bawa tangan ke arah belakang kepala. Inhale. Panjangkan. Naikkan dada. Exhale. Bawa badan ke arah depan. Arahkan pandangan ke bawah. Bawa tangan sejauh mungkin ke arah kepala. Lekat bertemu. Kepalan tangan tidak ada celah. Setiap kali kita tarik nafas. Badan memanjang ke arah depan. Buang nafas. Dada lebih mengharap ke arah bumi. Lalu tarik nafas perlahan. Naikkan badan. Buang nafas. Lepaskan kepalan tangan. Naikkan kedua lutut. Kaki butterfly. Kita bikin kipas-kipas. Kipas-kipas. Dan tegak punggung lurus. Hitungan keempat. Menekan ke bawah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tekan ke arah bawah. Tetap menekan di bagian telapak kaki dan jempol terutama. Jalankan tangan ke arah depan. Ujung jari tangan menekan. Terus jalan ke arah depan. Terus semampunya. Selama perutnya tidak tertekan. Lalu pandangan ke arah bawah. Tekan telapak tangan. Dorong lantai ini dan pastikan tulang duduknya lebih mengempel di lantai. Dan setiap tarikan nafas badan lebih memanjang ke depan. Buang nafas tulang duduk lebih menekankan. Satu nafas lagi. Tarik. Dua. Cukup perlahan tarik nafas. Dorong badan bangun. Naikkan kedua lutut. Dibantu dengan tangan. Masuk ke posisi all four. Gerakan perlahan sesuai dengan diramah dari bel itu. Mulai dengan Aik nafas. Dibuang ketel. Inhale. Exhale masukkan. Dibuang ekor. Terakhir kepala. Inhale. Tunggihkan teman. Exhale masukkan. Bikin beberapa kali di sini sesuai dengan belnya. Dan nikmati setiap pergerakan. Satu luas, satu luas. Tulang bumbu kita. Lalu dirasakan mana yang agak kaku. Tempat yang terasa kaku itu. Ada daerah tersebut. Kita bikin dua kali lagi. Dan satu kali lagi. Next. 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 Perhatikan punggung. Bawa kaki kanan ke arah belakang. Lalu tangan kiri luruskan ke arah depan. Pandangan sedikit ke bawah. Panjangkan tangan kiri ke depan. Dan panjang kaki kanan ke belakang. Angkat kaki kanan. Point jari kaki ke arah belakang. Dorong dengan arah yang bermawanan. Tetap bernafas di sini. Next. Tekuk lutut yang kanan. Bawa tangan kiri ke belakang. Pegang pergelangan kaki. Dorong ke arah atas. Dan jauh ke arah belakang. Tetap bernafas. Tiga. Dua. Satu. Tarik nafas perlahan lepaskan. Buang nafas. Turunkan dengan lembut. Next. Kaki yang satu lagi kiri luruskan ke arah belakang. Lalu tangan kanannya lurus ke arah depan. Seperti ada yang menarik di tangan dan kaki diangkat. Jari kaki point ke arah belakang. Kelut masukkan. Dorong ke arah yang berlawanan. Tetap bernafas di sini. Tiga. Dua. Satu. Tekuk lutut yang sebelah kiri. Bawa tangan kanan ke belakang. Naikkan lutut ke atas. Dan dorong ke kaki menjauh dari bokong. Tangan kiri mendorong. Tetap bernafas. Tiga. Nafas. Satu. Perlahan turunkan. Tekan kelapak tangan. Kaitkan jari kaki sedikit. Angkat lutut. Dorong kelapak tangan ini di lantai. Tetap bertahan di sini. Next. Dorong bokong tinggi. Tangan tidak berubah. Tetap tekuk lutut. Tetap jinjit. Perut mengarah ke arah pahan. Bokong nungging ke arah atas. Arahkan pandangan ke arah bawah. Lalu intip di tumit kaki. Apakah tumit kakinya terlihat? Bila terlihat berarti kurang paralel. Pertahankan ini semuanya. Arahkan tumit kaki ke arah lantai. Dorong kelapak tangan. Lalu luruskan lutut tanpa badannya di bawah ke arah depan. Downward facing dog. Arah muka suara sana. Tetap bernafas. Inhale. Exhale. Grounding di tumit. Inhale lagi. Exhale. Tekuk lutut. Seperti awan. Diam di sini sambil bernafas. Inhale kembali. Exhale. Arahkan tumit ke arah lantai. Lantai lutut ke belakang. Tekan kedua telapak tangan. Lalu tangan kanan ditekan. Telapak tangannya tangan kiri. Pegang pergelangan kaki kanan. Dari luar. Dan badan ini berputar ke arah sebelah kanan. Tangan kanan tekan. Kuat. Maka dorong ke belakang. Cukup. Inhale perlahan. Letakkan tangan kiri ke belakang. Exhale. Posisikan kembali di daun. Dari luar. Inhale. Tangan kanan pegang pergelangan kaki yang kiri. Twist. Simple twisting. Toleh ke sebelah kiri. Dorong paham ke belakang. Taran kiri makin kuat. Inhale. Perlahan lepaskan. Exhale. Kembali ke daun. Placing dog. Lalu tes yang pertama masuk ke plank. Tanpa merubah telapak tangan dan jari kaki. Inhale. Jinjir tinggi. Bawa badan ke depan. Masuk ke kepala kasana. Plank. Exhale. Masuk kembali ke daun. Placing dog. Satu. Inhale. Jinjir tinggi. Masuk kembali ke kepala kasana. Exhale. Masuk ke daun. Placing dog. Last one. Flow. Inhale. Plank. Exhale. Dog. Good. Lalu kita berdiri di depan matras. Bawa kedua kaki ke depan. Tundukkan kepala. Buka kaki selebar panggil. Uutan asana. Lalu teguk-kulutut dekatkan perut ke paha. Tangan pegang belakang tumit. Kepala menunduk. Ubun-ubun arah keran ke latai. Siku tangan menjepit dari betis luar. Pertahankan perut masih menempel di paha. Tarik nafas di sini. Exhale. Luruskan lutut. Pandangan ke arah belakang. Relaxkan bahu. Dorong paha ini ke arah lengan. Lengan menjepit. Bernafas di sini. Cukup. Inhale. Tekuk lutut. Luruskan tangan ke arah. Exhale. Rapat tangan. Anjali. Mulai di depan. Next kita berhenti. Exhale. Tekuk lutut. Turunkan tangan ke lantai. Buruskan lutut. Inhale. Lihat ke arah depan. Exhale. Bawa kaki kanan ke belakang. Turunkan lutut. Inhale. Naikkan kedua tangan ke atas. Lihat ke atas. Ajali. Exhale. Turunkan bawa kaki ke depan. Inhal. Inhale. Lihat ke arah depan. Exhale. Dekatkan lutut ke arah paha. Inhale. Panjangkan bumbu bawa kaki kiri ke belakang. Exhale. Turunkan lutut. Inhale. Naikkan kedua tangan ke atas. Exhale. Turunkan. Tarik kaki kanan ke belakang. Arung kras. Ruan asana. Inhale. Bawa badan ke depan. Plank. Exhale. Turunkan lutut. Dada dan dagu. Inhale. Dorong badan ke depan. Kobra. Satu. Exhale. Turunkan. Sumpah di dada belakang. Inhale. Cobra dua. Kampungan kaki. Exhale. Kuning kembali. Inhale. Cobra tiga. Exhale. Kuning kembali. Kaitkan jari kaki. Inhale. Inhale di sini. Exhale. Kembali masuk ke daun. Terima kasih. Inhale. Bawa kaki kiri ke depan. Exhale. Turunkan lutut kanan di lantar. Tangan kadang menekan. Badan berputar ke arah kiri. Dorong panggung ke depan. Lalu naikkan tangan kiri ke arah atas. Bawa lengan di samping. Teringat. Dada di lupa. Pandangan ke arah belakang. Nafas. Satu. Nafas lagi. Exhale. Turunkan tangan kiri. Tarik kaki ke belakang. Ado muka. Suara. Inhale. Inhale. Exhale. Letut dada dan dagu. Inhale. Cobre. Exhale. Down dog. Inhale. Bawa kaki kanan ke depan. Exhale. Turunkan. Badan berputar ke arah kanan. Twist. Exhale. Ground. Inhale. Naikkan tangan kanan ke depan. Exhale. Exhale lengan di samping. Satu. Nafas lagi di sini. Inhale di sini. Turunkan tangan kanan. Tarik kaki ke belakang. Downward facing dog. Inhale. Flat. Exhale. Turunkan. Terus tiga kali pusat. Satu. Dorong kembali. Pelan-pelan. Dua. Dorong naik. Last one. Tiga. Sliding ke depan. Masuk ke kobra. Diam di kobra. Kuatkan punggung. Tekan punggung kaki. Lalu toleh ke arah kiri. Oh. Ekor kobra ini. Lalu tak tahu besok. Kembali ke tengah. Inhale. Toleh ke arah kanan. Exhale di sini. Inhale. Kembali ke depan. Exhale. Kaitkan jari kaki. Masuk kembali ke downward facing. Inhale. Bawa kaki kanan ke atas. Buka panggung. Jari kaki poin. Kingkip di lengan yang sebelah kanan. Lalu tepuk putus yang sebelah kanan. Arahkan jempol kaki ke arah lantai sebelah kiri. Mengarah. Tidak menyentuh. Panggung lebih terbuka. Inhale. Luruskan kembali. Exhale. Bawa telapak kaki. Sampai kelingking sebelah kanan. Turunkan lutut yang kiri. Dorong panggung ke arah depan. Letakkan siku tangan di lantai. Inhale. Terasa di bagian panggung. Lalu amati bagaimana posisi jari kaki. Tulang sering dan lutut. Sebelah kanan. Next. Juruskan. Tangan kiri di luar matras. Tangan kanan memegang lutut. Dorong panggung kembali ke depan. Putar badan kembali ke arah belakang. Toleh ke arah tumit kaki yang kiri. Naik ke kutut yang sebelah kiri. Tangan kanan pegang. Tangan kumgung kaki yang kiri. Seolah-olah tumit ingin diarahkan ke tulang duduk. Tapi tumit ini menjauh. Terus menjauh. Tangan kiri mendorong. Sehingga dada terbuka. Dan pandangan ke arah atas. Nafas. Cukup perlahan lepaskan. Turunkan tangan. Dan tarik kaki ke belakang. Atur muka. Suana sana. Exit. Atur nafas. Satu nafas lagi. Ini yang angkat kaki kiri. Putar-putar panggung dibuka. Jari kaki rucing ke arah atas. Next. Teka kutut yang kiri. Dorong paha kanan ke belakang. Panggung lebih terbuka lagi. Tekan kedua telapak tangan. Agar berat-berat tidak ada di telapak tangan. Inhale. Uruskan lutut yang kiri. Exhale. Kelapak kaki di samping. Kelimpin tangan yang kiri. Turunkan lutut kanan. Siku tangan. Letakkan lantai. Dorong panggung ke depan. Rest. Dan nafas. Cukup perlahan naikkan badan. Tangan kiri di luar matras. Tangan kiri mendorong lutut. Dorong panggung lebih ke depan lagi. Tapi tidak terlepas. Tekut lutut yang belakang. Tangan kiri bawa ke belakang. Pegang punggung kaki. Seolah-olah tumit mau dibawa ke bokong. Tapi tumit ini menjauh. Terus menjauh. Tangan menarik tumit. Menjauh. Sehingga dada ini terbuka. Tangan kiri mendorong. Berputar. Nafas. Cukup perlahan kembali. Turunkan tangan. Dan tarik kaki ke belakang. Exhal. Ado muka. Suana sana. Inhale. Bawa kaki ke kanan. Exhale. Turunkan lutut kiri di lantai. Inhale. Lihat ke arah depan. Exhale. Mundurkan panggung. Angkat lapak kaki yang kanan. Dorong bola jempol ke depan. Panjangkan dada. Tangan dibuka ke kanan ke kiri lebih lebar. Siku tangan teguk. Tumit tarik ke arah badan. Dekatkan perut. Dekatkan. Lakukan semampunya. Bahu relax. Pandangan ke arah bawah. Rasa panggul. Sedikit au-au-au. Ardahan. Dimana sana. Next. Perlahan. Takut lutut yang sebelah. Kanan. Tarik kaki ke belakang. Aduh muka. Suana sana. Kembali amati tumit. Inhale. Kiri ke depan. Exhale. Turunkan lutut yang kanan. Inhale. Lihat ke arah depan. Bundurkan panggung. Tangan dibuka lagi ke samping. Lutut kiri diluruskan. Tarik sedikit tumit kaki kiri ke arah belakang. Terasa di bagian hamstring dan panggul. Lalu dekatkan dada dari semampunya. Atur nafas di sini. Apa yang terasa di badan? Mana yang lebih kaku? Mengapa seperti itu? Cukup. Inhale di sini. Tekuk lutut. Exhale. Tarik kaki ke belakang. Aduh muka. Suana sana. Inhale. Plank. Side plank kaki kanan. Pisau kakinya ini sebawah. Kaki kirinya jinjit di depan. Dorong jari-jari kaki yang kiri. Dorong ke lapak tangannya kanan. Panggul tidak turun. Dorong naik. Dada dibuka. Flex. Kaki yang kiri bawa ke arah belakang. Dorong panggul lebih naik lagi. Masuk ke wali. Arahkan jari tangan ke arah lantai. Panggul lebih dorong. Tidak ada lebih terangkat. Next. Inhale di sini. Turunkan tangan yang kiri. Kembali ke flat. Exhale. Inhale side plank. Sisi yang satu lagi. Kaki kanan jinjit di depannya. Lalu tangan boleh ditinggang. Boleh tarikan ke arah atas. Bebas. Next. Bawa kaki yang kiri ke belakang. Dorong panggul lebih lagi. Bawa. Arahkan tangan jari kanannya di sebelah kanan yang kiri lantai di belakang ke tangan. Dan bernafas di sini. Cukup. Inhale ke lantai. Tangan kanan kembalikan. Exhale langsung masuk ke downward. Face. Hidup. Inhale. Bawa kaki kanan ke depan. Exhale. Kelapa kaki kiri. Letakkan di lantai dan pastikan tumit kaki depan. Berada di cekungan tengah-tengah kaki belakang. Siku tangan kanan menekan. Di paha yang sebelah kanan. Tangan kiri di pinggang. Dada dibuka. Pastikan sisi kanan memanjang. Tekan kedua kaki dengan kuat di sini. Lalu tangan kanan pegang. Pergelangan kaki yang kanan. Luruskan lutut yang kanan. Masuk ke trikonas. Triangle push. Pastikan sisi sebelah kanan sama panjang dengan kiri. Lalu tangan kiri naikkan ke arah atas. Mata yang kanan memandang lembut ke arah jempol tangan yang sebelah kiri. Next. Inhale. Tangan kiri di pinggang. Exhale. Tekuk lutut yang sebelah kanan. Kita masuk ke halbun. Tangan kanan bergeser ke arah depan. Kaki kiri bergeser. Lalu angkat dahulu kaki kiri ke arah atas. Lebih tinggi dari panggul. Baru luruskan lutut yang kanan. Pandangan boleh ke bawah. Ke depan. Atau ke atas. Baru naikkan tangan kiri ke atas. Sambil bernafas. I'm strong. I'm grounded. Nafas. Nafas. Cukup inhale di sini. Tekuk lutut yang kanan. Exhale. Turunkan kembali telapak kaki kiri di mana tadi berada. Lalu turunkan tangan yang kiri. Dan tarik kaki ke belakang. Kembali ke adung muka. Suara sana. Exhale. Inhale. Flex. Exhale. Turunkan lutut. Pusha. Inhale. Cobra. Exhale. Gangga. Next. Inhale. Bawa kaki yang kiri ke depan di antara tangan. Exhale. Letakkan telapak kaki kanan. Pastikan sama. Tumit berada di cepungan kaki belakang. Siku tangan kiri menekan di paha. Lutut di bawah ada pergelangan kaki yang kiri. Tidak ada di buka. Tangan boleh di samping. Pinggang ke bawah tidak bergerak. Buatkan kedua kaki. Tangan kiri pegang. Pergelangan kaki yang sebelah kiri. Luruskan lutut kiri. Panjangkan sisi kiri badan. Masuk ke trikona sana. Lanjut dengan tangan kanan ke atas. Lihat kecari tangan yang di atas dengan mata yang kiri. Atau lihat ke depan. Bagi yang di koma, lihat ke bawah. Next. Tangan kanan di pinggang. Tekuk lutut sebelah kiri. Inhale. Shift berat badan ke depan. Tangan kiri di samping. Naikkan dahulu kaki yang kanan. Tinggi, tinggi, lebih tinggi dari bangun. Baru luruskan lutut yang sebelah kiri. Grounding. Dilanjut dengan tangan ke atas. Atau tangan tetap di pinggang. Pandangan ke depan. Bawah atau atas. Dan nafas. Cukup tangan kembali pinggang. Turunkan kembali kaki kanan di lantai. Dan kembali masuk ke exhale. Downward facing back. Atur nafasnya kembali. Inhale kembali ke plank. Exhale lutut turun push up. Inhale go back. Exhale downward facing back. Bagaimana rasanya? Sudah ringan kan? Lalu inhale bawa kaki kiri ke depan di antara tanah. Pastikan kaki belakangnya. Jari kaki melaitkan ke plank. Tangan kiri di paha. Tangan kanan menumpuk di atasnya. Naikkan badan. Dorong badan bawah. Lalu naikkan kedua tangan ke atas. Teguk siku tangan. Garuda tangan-tangan di atas tangan kiri. Dorong ke arah atas. Buat di kaki. Dan bernafas. Cukup perlahan lepaskan. Turunkan kedua tangan di lantai. Turunkan lutut kanan di lantai. Exhale. Ini yang naikkan tangan kanan ke atas. Tangan kiri mendorong berpaha. Lalu putar badan ke sebelah belakang di twisting. Tangan kanan boleh jadi tangan boleh di lantai. Atau di galok. Atau di. Bahasa aja putar. Badan menyandar di belakang. Tulang duduk kiri arahkan ke turunkan kaki yang kanan. Di masa puasa ini kita butuh twisting. Karena biasanya pencernaan kurang bagus. Kurang air. Inhale di sini. Unwind. Exhale. Tarik ke belakang. Kaki. Downward face. Lalu inhale. Bawa kaki kanan ke depan. Exhale. Tekuk lutut yang kanan. Inhale. Tangan kanan di paha. Tangan kiri tumpuk di depannya. I'm strong. I'm grounding. Next. Naikkan badan. Naikkan kedua tangan. Tekuk siku tangan. Tangan kanan. Bawa tangan kiri di atas. Garuda. Tetap bernafas. Buatkan jari kaki dan lutut paha. Kuat semuanya. Inhale. Lepaskan perlahan. Exhale. Turun ke tangan. Dan turun tangan ke kiri. Inhale. Naikkan tangan kiri ke atas. Tangan di jomis. Exhale. Putar ke arah sebelah kanan. Twisting. Tetapkan jari tangan yang kiri di lantai. Atau hanya di paha. Dorong bokong kanan kali ini ketumitkan. Yang belakang dorong panggul ke depan. Berputar. Gentle. Twisting. Apakah saya ada space di sini atau perut terdekat? Cukup inhale. Unwind. Exhale. Turunkan tangan dan tarikan kiri ke belakang. Adol muka. Suara. Lalu mundurkan tangan ke arah jari ketuk. Jinjit yang tinggi. Ujung jari tangan menekat. Legs teku kutut. Arahkan lutut ini ke ketiak atau lengan. Press telapak tangan. Kita mau tes apakah energi sudah naik. Ship berat badan ke depan. Lutut menekan di lengan. Terus bawah. Apakah kaki ini terangkat dengan mudah? Atau sulit? Masuk ke bakar sana. Masuk ke bakar sana. Setelah terangkat, tumit kaki arahkan ke bokong dan bernafas. Bila belum naik dua-duanya, satu-satu. Lalu perlahan turunkan dengan lembut. Kita bikin tiga kali. Press yang kedua. Kembali letakkan. Tekan lutut ke arah lengan. Bokong tidak terlalu tinggi. Ship berat badan ke depan. Tangannya siku tangan ceturanga. Eh, 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 kau terangkat dengan sendirinya dengan begitu mudah. Berarti energinya sudah sampai ke bagian manipura cakra. Setelah kita naik, tidak usah panik. Grounding tetap. Lalu, turunkan perlahan. Tidak usah terburu-buru. Yang kita punya sekarang cuma waktu. Satu kali yang terakhir, do your best. Seberapa lama saya bisa bertahan? Di mana titik-titik terakhir mengatakan sudah turun. Sudah turun. Coba lewat titik itu. Lewati itu, kurang lebih tiga nafas. Atau tiga hitungan. Atau lima hitungan. Lewati itu, lewati itu. Setelah itu terlewati. Ternyata kita bisa melewati masa-masa di mana kita katakan cukup. Sudah, I'm giving up. Turun dengan lembut. Lalu, turunkan lutut. Jempol kaki bertemu. Kita masuk ke cal pose. Dengar. Arahkan dagi ke lantai. Pelapak tangan menekan. Ini cal pose. Bukan resting pose. Cal pose itu aktif. Setiap kita tarik nafas. Tulang punggung memanjang. Saat buang nafas, tulang duduk lebih menempel ke arah tunik kaki. Atur nafas. Satu nafas lagi. Cukup perlahan dibangunkan badan. Bagi yang sedang dapat, kita lakukan kaitan di pangkat sana. Bagi yang tidak, kita bikin sirsasana dua. Informasinya seperti ini. Paha rapat. Bisa lihat dulu. Lalu, jari tangan dibuka. Pergelangan tangan sedari tengah lutut. Arahkan perut ke arah paha. Lihat dulu. Dahi tempelkan ke arah lantai. Matras. Tidak ada yang berubah. Hanya angkat panggul. Kepalanya otomatis katanya rolling. Menggelindu. Kaitkan jari kaki. Lepaskan lutut. Diam di sini. Atau next step-nya jalan. Jalan. Kemudian angkat perlahan. Injak lutut ke siku tangan yang kanan seperti bakal sana tadi. Turunkan. Satu lagi. Injak. Kalau terasa sudah ringan, tekan dengan kuat yang satu dinaikan. Diam saja di sini. Atau lanjut. Lanjut. Dan lanjut. Pilihan di tangan kita semuanya. Mana saya yang mau. Waktu turun pun tidak geradak duduk. Di mana tadi kita lepas, itu kita turun. Turun. Turunkan dulu. Turunkan dulu. Turunkan butut di mana tempat awal. Kembali ke awal. Oke, yuk. Mari kita mulai. Challenge diri kita sendiri. Satu tahun sudah kita terlewati. Sekarang ini berarti pasti kita bisa berlutut. Pergelangan tangan segaris dengan lutut. Jari tangan dibuka dan mengarah ke depan. Dada menempel di paha. Dahi menempel di lantai. Siku tangan menjepit ke arah badan. Walaupun nanti tidak ada. Lalu perlahan angkat bokong. Pastikan siku tangan tidak terlalu lebar. Kemudian tahap mana yang saya mau lewati. Tapi saya takut nih. Saya mau diam di sini aja. Yang sudah naik nikmati nafasnya. Yang belum naik tidak perlu berkecil hati. Masih ada hari esok. Masih ada waktu untuk kita berlatih. Kita bisa naik atau tidak. Tidak membuat kita tercerahkan. Sama saja. Yang penting nafas ini harus nafas yang nyaman. Nafasnya safasana saat kita naik. Bukan nafas yang ngos-ngosan. Seperti dikejar anjing. Ini nafasnya harus nafas yang safasana di pose apapun. Saya kayaknya mau turun nih. Coba lewati tahapan itu. Aduh, kayaknya tiga hitungan lagi. Kayaknya dua hitungan lagi. Lewati tahapan itu. Dengarkan kata tubuh. Turun dengan perlahan. Ini ya. Kenapa? Ini betul ya. Sebentar. Yang mana sih yang ngomong nih? Siapa nih? Yang ngomong nih siapa? Ini gak kelihatan. Zenia. Apa ini? Apa ini? Pergelangan tangan segaris dengan lutut. Segaris dengan lutut. Bukan di depan lutut. Pergelangan tangan segaris dengan lutut. Nah, jari tangan hadap ke depan. Siku tangan menjepit ke badan. Dahi arahkan ke arah lantai. Perutnya menempel di paha. Ya. Tidak ada yang berubah. Bokongnya naik. Siku tangan tetap menjepit. Bagus. Lututnya lepas. Hati-hati dengan leher. Siku tangan tetap menjepit. Jauhkan bahu dari telinga. Kakinya, pahanya seperti downward facing dog. Semua sama. Tidak ada yang berubah. Yang lainnya mau bikin sekali lagi. Silahkan. Mau masuk ke calpus. Silahkan. Mau diam di persis seperti lututnya di bakasanah monggo. Oh, yang penting nafasnya. Nafas safasana. Tiga hitungan lagi. Lakukan yang terbaik. Ada saat di mana kita bilang badan ini cukup. Udah deh. Aku mau turun. Lewati itu. Cakep. Dan setelah kita udah sampai lutut di siku tangan. Ingat. Oh, kakinya bakasana nih. Bakasana nih. Jepit, betis, dan paha. Tumit, arahkan ke tulang duduk. Ya. Ya, makin terasa di. Ah, cakep. Bagus deh. Lalu turunnya perlahan. Tidak gerebak-gerebak. Kembali ke posisi calpus. Kali ini embryo pose. Embryo pose berarti bawa lengannya di samping badan. Ini bukan pasif, tapi pasif. Bukan aktif, tapi pasif. Relaxkan. Dan nafas. Cukup inhale naikkan badan. Exhale, tegakkan kumpul. Perlahan luruskan. Perlahan luruskan. Luruskan kedua kaki. Pastikan kedua tulang duduk menempel di lantai. Tangan di samping. Ujung jari tangan menekan. Badan tegak. Unggung lurus. Inhale, naikkan kedua tangan. Exhale, arahkan ke arah depan. Pegang pisau kaki dari luar. Atau pegang bagian di atas. Panjangkan badan. Tekan paha ke bawah. Unggung pastikan. Tapi saya tidak bisa pegang pergelangan kaki atau terapak kaki. Kepuk itu sedikit. Utamakan kumpul. Itu yang paling terkini. Setelah di sini, siku tangan teguk. Arahkan ke arah atas. Dekatkan kulit ke paha. Arahkan dada ke lutun. Arahkan dahi tulang kering. Tangan dan kaki di sini. Tarik, dorong, tarik, dorong. Saling ke lawan. Tulang duduk, lebarkan. Dengan cara menekan paha ke bawah. Lebarkan tulang duduk. Paku rileks. Pakci, mau tanah sana. Ini juga membantu untuk digestion. Inhale, lihat ke arah depan. Duruskan tangan. Naikkan badan. Tekan dari paha. Exhale, turunkan kedua tangan. Takut lutut yang sebelah kiri. Tangan kiri di samping belakang. Ini yang naikkan tangan kanan. Kembali twisting. Exhale, siku tangan di luar paha yang sebelah kiri. Saling dorong-dorong. Supaya badannya lebih berputar ke arah sebelah kiri. Ingat, kaki yang kanan juga kiri aktif. Lutut yang kanan tidak terdorong ke arah tengah. Melawan. Next, kembali pandangan ke arah depan. Angkat telapak kaki yang sebelah kanan. Tangan kiri menyilang. Dorong telapak kaki ke arah saya atau ke arah depan. Luruskan pandangan ke jempol kaki yang diluruskan. Lalu putar badan kembali ke arah belakang. Dan tangan yang belakang luruskan ke arah belakang. Nafas. Tulang duduk yang kanan tetap menekan di lantai. Cukup perlahan. Tekuk lutut. Turunkan di lantai. Luruskan kembali. Dan jalan sana. Inhale di sini. Tekuk lutut yang satunya. Tangan kiri bawah ke arah belakang. Badan berputar ke arah sebelah kiri. Naikkan tangan kanan ke atas. Inhale. Siku tangan mendorong di luar paha yang sebelah kiri atau ke kiri. Badan berputar. Tangan belakang mendorong setelah badannya tidak bersenet. Lalu relax. Bernafas. Next pandangan kembali ke arah depan. Tangan kanan memegang pisau kaki bagian keringking. Kelapak kaki arahkan ke arah depan. Lalu kata orang jawa. Dorong kelapak kaki sambil meluruskan. Badan berputar kembali ke arah sebelah kiri. Dan tangan yang sebelah kiri luruskan. Naikkan jari tangan ke belakang. Badan berputar. Cukup perlahan turunkan. Tekuk lutut. Luruskan kembali di dandas sana. Tekuk kembali lutut yang sebelah kanan. Terlapak kakinya injak di paha kiri dalam. Janu, siri, kata. Lalu tangan kanan yang naikkan. Silangkan dan pedang pisau kaki bagian luar. Ini juga twisty. Tangan kiri mendorong. Badannya berputar dulu. Bawa dada semuanya ke arah paha yang sebelah kiri. Berputar-berputar. Terakhir pelipis yang kanan. Arahkan ke belakang kering yang sebelah kiri. Tekan paha kiri ke bawah. Badan lebih berputar lagi. Terasa di bagian perutnya. Ini membantu supaya nanti pembuangannya bagus. Next. Perlahan kembali. Exhale. Lepaskan. Lalu kaki yang sebelah kiri bawa ke samping. Punggung kaki kanan tekan di lantai. Tangan yang kiri pegang di paha yang kanan. Badan berputar ke arah kanan. Naikkan tangan kanan ke atap. Di samping keringan. Arahkan jari tangan kanan ke arah. Jari kaki yang kiri. Bila belum bisa mencapai. Jangan paksakan diri. Karena kasian bagian kiri terjepit. Panjangkan. 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 Pegang. Atau hanya di belakang kepala seder. Dan bernampas. Cukup inhale perlahan kembali. Exhale. Kaki yang kiri. Hari ke depan. Luruskan. Untuk yang satunya lagi. Janu sirsasa nadi. Kaki yang satu lagi. Bapak kaki meninjak. Angkat tangan kiri. Panjangkan sisi kiri. Sampai terasa di bagian ginjal belakang. Badan berputar. Bawa perut. Bawa dada ke arah paha yang kanan. Terus dekatkan. Dekatkan. Terakhir. Pelipis. Arahkan ke tulang kering. Oh tapi saya enggak bisa. Sudah panjangkan saja. Tangan karen membantu berputar. Dan nafas. Cukup inhale perlahan naikkan badan. Lepaskan exhale. Bawa kaki kanan ke samping. Punggung kaki kiri tekan ke lantai. Badan berputar ke arah sebelah kiri. Tangan kiri di paha yang kiri. Tangan kiri di samping kering. Inhale lengan di samping kering. Arahkan ke arah kaki yang sebelah kanan. Di sini. Turun di sini. Di sini. Atau hanya ada di sini. Pilihan di tangan masing-masing. Yang penting badannya tidak terjepit. Cukup inhale. Naikkan badan. Exhale. Lepaskan. Pertahankan kaki kanan tetap. Naikkan lutut yang kiri. Lalu buka ke samping. Kupah pisang. Kona sana. Dilihat. Amati. Pas. Lashat dibuka. Supaya tulang duduknya menempel. Arahkan tulang kemaluan. Ke angka lantai. Lalu itsi-bitsi. Jalankan. Jari tangannya. Maju ke depan. 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 Lakukan semampunya. Sebatas badan ini. Ijinkan. Tidak melengkuk. Kalau melengkuk lebih baik saya mundur di sini. Dengan punggung lurus. Terus arahkan ke arah depan. Sudah batas maksimal. Arahkan siku tangan ke lantai. Bila memungkinkan. Arahkan pandangan ke bawah. Tanpa lutut ditepuk. Tetap bernafas. Cukup perlahan naik. Badan kembali tegap. Slipkan jari tangan di bawah lutut. Lalu tepuk-lutut dibantu dan tutup rapat. Lutut tetap tertekuk. Turunkan badan. Turunkan punggung. Turunkan ke lantai. Kita akan bikin setu bandar. Turunkan punggung ke lantai. Turunkan, 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 turunkan. Lutut masih ditekuk. Jari tengah mengukur. Sentuh tumit kaki. Apakah tersebut. Di pose ini setu bandar. Jangan tengok ke mana-mana. Karena ini berbahaya untuk leher. Dagu arah ke dada. Pelapa kaki tekan. Siku tangan kaktus. Inhale di sini. Stuk tulang ekor. Naikkan panggung. Naikkan, naikkan, naikkan. Sampai otomatis dadanya mengarah ke arah dada. Tetap diam di sini. Tepat. Tepat kedua tumit kaki. Tepat. Diam tetap di sini atau tangan. Jari tangan kaitkan di bawah bokong. Mengait di bawah bokong. Dan kepal dan arahkan ke arah tumit kaki. Turunkan sehingga dadanya terbuka. Lutut tidak dibuka. Di tengah-tengah lutut seolah-olah ada bola atau balok jepit itu. Skup tulang ekor lagi. Lebih tinggi lagi. Supaya dadanya lebih terbuka. Atur nafasnya. Perlahan lepaskan kepalan tangan. Turunkan satu ruas-satu ruas. Punggung atas. Punggung tengah. Panggung. Kemudian. Rata semua diantai. Kelapa kaki buka selebar mata. Lutut ketemukan di tengah-tengah. Di samping seperti ini kaktus. Atau hanya di samping badan. Relaxkan panggung dengan mengatakan. Lalu perlahan rapatkan kedua telapak kaki. Arahkan lutut ke arah paham atau perut ke arah perut. Tangan mengait tapi lutut ini mendorok. Sehingga panggung berada di antur di mata. Jari tangan selipkan di jempol kaki. Jari tangan selipkan di jempol kaki. Dua-duanya. Kelunjukkan jari tangan. Tarik nafas di sini. Luluskan kedua lutut ke arah atas. Lalu arahkan ke arah kepala semampunya. Dan dorong. Pahal lurus. Sewaktu kita naikkan. Waktu kita luruskan lutut. Pastikan panggungnya mengarah ke lantai. Punggung mengarahkan. Tidak terangkan seperti alasan. Tidak. Grounding. Kulut perlahan ke depan kembali. Lapa kaki kembali di lantai. Paha yang kanan di atas. Paha yang kiri. Garuda. Kaitkan punggung kaki di bawah petis. Geser panggung ke arah kanan. Tarik nafas di sini. Arahkan lutut ke arah. Siku tangan. Badan berputar. Skup kurang ekor. Skup. Skup 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 skup. Dan nafas. Tiga. Setiap larikan nafas. Kulut ekor arahkan. Ke arah bagian tulang kemaluan. Lagi skuping. Terasa di kumungnya. Inhale. Naikkan kedua lutut. Lepaskan kaitan. Geser panggung kembali ke tengah. Exhale. Ganti paha kiri di atas paha yang kaitan. Kaitkan punggung kaki. Inhale. Geser panggung ke arah sebelah kiri. Exhale. Turunkan lutut ke sebelah kanan. Lalu tarik nafas dan buang nafas di sini. Setiap tarikan nafas. Kulang ekor. Setiap buang nafas lutut lebih mengarah ke kanan. Dan bahu kiri mengarah ke kanan. Lebih menempel. Kedua punggung, kedua bahu ini menempel seperti tadi. Waktu kita bikin setu bandar. Tidak ada yang berangkat. Inhale. Perlahan naikkan lutut. Lepaskan kaitan. Exhale. Panggung, netrakan kembali. Lalu kembali kedua lutut. Lalu bikin happy baby pose. Dilihat dengan mata. Apakah lutut di atasnya ada pergelangan kaki. Lalu tangan ini menekan di bagian pisau kaki luar. Jempol tangan menekan di bagian kiri. Arahkan kedua lutut ke samping badan mengarah ke ketiak. Sementara sang tumit kaki berusaha mendorong ke arah atas. Sementara tangan ini berusaha menarik ke arah bawah. Tarik dan dorong. Sehingga tulang panggung kita menempel rata di lantai. Happy baby pose. Dahu tidak terangkap. Pertahankan rasa tarik dan dorong di sini. Luruskan lutut. Arahkan jari kaki ke kanan dan ke kiri. Kesamping kanan dan kiri. Panggulnya masih menempel. Tidak sampai terangkap. Panggulnya masih happy baby pose. Hanya lutut diluruskan ke kanan dan kiri. Tapi saya tidak bisa lurus. Lakukan yang terbaik. Kemudian perlahan. Takut kembali masuk ke happy baby pose. Kali ini masuk ke butterfly. Kelapa kaki rapatkan. Siku tangan mendorong sang lutut. Tetapi tangan ini menarik. Tumit kaki mengarah ke dada. Siku tangan mendorong. Lalu tarik nafas. Lalu tarik nafas di sini. Naikkan badan. Naikkan kepala. Arahkan dari ke arah jepot. Pandangan. Lutut dibuka. Dengan dorongan situ tanah. Cukup perlahan turunkan. Rapatkan kedua lutut. Turunkan telapak kaki di lantai. Naik seluruskan satu persatu kaki kanan dan kaki kiri. Buka selebang mata. Terasa dari batok kepala. Bahu. Lengan. Panggul. Paha belakang. Betis. Semuanya rata di lantai. Kita masuk ke safa sana dengan kesadaran penuh. Dengan peranah yang masih nyaman. Tidak tersengal-sengal. Tarik nafas di sini. Tarik. Penuhi dada dengan peranah. Buang nafas. Tarik kembali. Terus ikuti irama bel ini. Sebelum bel berbunyi, nafas masih menarik. Sebelum bel berbunyi, nafas masih dibuang. Tidak ada kerutan di dahi. Saat kita buang nafas. Lepaskan semua rasa-rasa yang tidak nyaman. Saat tarik nafas. Saat tarik nafas. Katakan pada diri kita sendiri. Saya kuat. Saya bahagia. Dan saya sehat. Terus seperti itu. Dan ingat. Sambil juga ucapkan puji dan syukur. Tidak ada. Sambil juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam sehari-hari usahakan bernafas seperti ini. Dengan ritme nafas yang seperti ini sangat bagus sekali untuk peredaran darah. Terima kasih. Tidak ada kerutan di wajah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan jari. Mati. Oh, ada jempol, ada terunjuk. Setelah itu perlahan rapatkan kedua lutut. Tekuk satu persatu. Lalu miringkan seluruh badan ke arah sebelah kanan. Gunakan tangan kanan sebagai jantar kepala. Lakukan dengan lembut, tidak usah terburu-buru. Seperti yang saya katakan, yang kita miliki saat ini adalah waktu. Biarkan badan ini yang melakukannya. Dengarkan tubuh apa kata. Kemudian perlahan, tarik nafas, dorong badan bangun dengan kepala yang paling terakhir. Duduk di posisi yang paling kalian suka, mungkin tidak sana, mungkin suka sana. Lalu letakkan tangan di pangkal paha, mata masih terpejam. Dengan mata terpejam, amati bagaimana punggung saya, bagaimana tulang hidup, apakah berat lebih ke samping, ke depan, ke belakang. Diselaraskan. Lalu telapak tangan kembali, rapatkan depan dada, saling mendorong dan menekan dengan lembut. jempol tangan arahkan ke arah tulang dada tenang. tarik nafas yang dalam di sini, kita panjatkan kuji dan syukur atas kesempatan yang diberikan oleh BPYNI kepada kita semuanya untuk menjadi sehat. Agar Ramadhan yang tinggal beberapa hari ini dapat kita lalui dengan badan tetap sehat. Sejenak kita berdoa untuk diri sendiri dan untuk keluarga, agar kita semua senang biasa. Jauhkan dari Bapak yang besar. Kali lagi tarik. Buang nafas, tundukkan. Lahan buka mata, turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih untuk Panitia, untuk tim dari PPYNI. Semoga semuanya sehat. Insya Allah sampai jumpa lagi tahun depan kayaknya ya. Jambi sehat, Pontianak sehat, semuanya tetap sehat. Amin. Bersama, Serpong. Salam untuk keluarga di rumah. Kita foto bersama dulu. Cucu gimana? Cucu gimana? Cucu gimana? Cucu gimana? Yang belum vaksin, vaksin, tapi nggak menyamin vaksin itu akan membuat kita tidak kena. Vaksin hanya menjaga, supaya kita tidak parah-parah banget, tapi tetap faktor-faktor yang penting tetap diperhatikan. Issa, makasih banyak. Semuanya makasih. Sampai jumpa lagi. Yang mobil, hati-hatiin. Jangan kebuka-buka. Foto bersama. Cucu carin foto bersama dulu. Ia. Foto bersama. Oke. Cucu carin. One, two, five. One, two. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semua teman-teman Terima kasih Bye-bye Terima kasih Terima kasih